kita akan coba mereview daripada hasil Nikon D123 ok, sekarang semua sesuai dengan permintaan dari beberapa teman-teman khususnya saudara kita Black Panther yang komen spill hasilnya bang oke, kita akan coba mengambil hasil dari Nikon D1 yang kita ambil sebelum-sebelumnya mari kita masuk ke situs ya, rekan-rekan semua disini situs kami atau situs saya yang dulu sudah saya buat dari jauh-jauh hari ini saya ambil di tahun 2014 jadi untuk 3 foto teratas yaitu 1, 2, dan 3 semuanya ini diambil atau dihasilkan oleh kamera Nikon D1 dengan lensa manual yaitu Nikon seri E 75-150mm ini dia untuk lensanya Nikon seri E 75-150mm dengan bukaan aperture 3,5 disini kita bisa melihat dari bentuk lensanya ini memang lensa jadul cuma dari beberapa forum kamera klasik atau lensa manual dari seri E ini mungkin harganya lebih jauh dibawah dibandingkan seri-seri yang lain mungkin bagi teman-teman yang mengetahui sebabnya bisa komen di bawah jadi oke sekarang kita masuk ke hasil dari Nikon D1 oke kita bisa lihat disini ya kita klik saya lupa metode cara pengambilan dari foto ini gimana tapi sepertinya ini saya menggunakan non lensa atau seperti apa sehingga saya bisa mendapatkan dari image prosesornya dengan warna seperti ini oke kita bisa lihat keterangannya disini yaitu diambil dengan Nikon D1 dengan shutter speed 120 1250 second kita coba lihat fotonya ya nih kita bisa lihat rekan-rekan semuanya hampir untuk kamera setua ini ya saat 2014 dengan keluaran 99 itu artinya ada jeda waktu 15 tahun jadi yang yang saya miliki ini secara sensor itu tidak ada yang blind atau sensor rusak ataupun kotoran di sensor jadi dia bersih terus ini foto yang kedua wow teman-teman bisa lihat dari hasil foto ini ini foto alami yang saya ambil tanpa ada edit dan juga sepertinya ini mode black and white yang ada di kamera Nikon D1 ini sangat tajam ya kita bisa melihat white balance sangat begitu bagus ya cuma ada beberapa mungkin ya ya terserah lah yang mau lihat seperti apa cuman saya lihat disini sangat bagus ya untuk fotonya oke kita bisa lihat kita akan coba diambil Januari 29 tahun 14 nih diambil dengan Nikon D1 lensanya di Corsair dengan panjang yang saya ambil 75 mm jadi waktu itu kondisinya saya ngambil foto ini dari dari sebuah perahu ya sebuah perahu yang yang ada jadi saya ngambil yang paling pendek itu 75 mm bukaan 8 shutter speednya 500 ISO nya 200 ini dalam sepertinya di jam 3 sore oke kita lanjut ke foto ketiga ya ini ini foto ketiga sama ini di saya ambil sedikit zoom ya di 150 mm dengan aperture 8 dengan shutter speed yang 4.000 dan ISO nya 200 ini diambil sekitar jam 3 sore oke kita coba lihat jadi ini warna alami dari foto sepertinya di Nikon D1 bisa menggunakan mode black and white oke disini kita bisa melihat jadi ada beberapa kelebihannya yaitu yang saya lihat dia memiliki ciri khas seperti kamera film ini kita lihat foto ini dan juga foto sebelumnya ini kita lihat ini dengan menggunakan dikor jadi dua foto ini bagi saya sangat menakjubkan mungkin rencana dua foto ini akan saya cetak dan pajang di rumah sebagai pajangan oke mungkin sementara untuk bro panther terima kasih sementara ini akan menjadi hasil review dari hasil dari pengambilan kamera Nikon D1 oke thank you dan selamat siang terima kasih Terima kasih.